Intro Halo pemirsa UBTV, saya Khairunisa akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan menyampaikan berita terbaru seputar Universitas Perawijaya dan Malang Raya Program pendidikan fokasi Universitas Perawijaya menggelar acara besar tahunan yang bertajuk Creative Economy and Innovation Center atau CREANOMIC 2018 Kegetan ini menjadi wadah bagi entrepreneur muda untuk menyalurkan jiwa wirausaha mereka khususnya mahasiswa fokasi UB Program pendidikan fokasi Universitas Perawijaya menggelar acara besar tahunan yang bertajuk Creative Economy and Innovation Center atau CREANOMIC 2018 Acara ini menjadi wadah bagi entrepreneur muda untuk menyalurkan jiwa kewirausahaan mereka khususnya mahasiswa program pendidikan fokasi UB yang bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri Pada tahun ini acara yang digelar di gedung Samantakrita UB ini mengusung konser Creative Trainer dan terdapat lebih dari 50 stand Creative Trainer yang menampilkan serta penjual berbagai produk unggulannya Acara yang dapat diikuti secara umum ini juga diberahkan dengan berbagai macam talk show interaktif dengan para pembicara yaitu memiliki pengalaman di bidangnya serta ada berbagai lomba untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat Untuk acara CREANOMIC sendiri itu dari tahun ke tahun sama 2 hari berlangsung dan ada acara seminar dan pengisi acara hiburan dan pengisi acara itu sekarang ini kayak Reza Pahlevi, Sarakil, Patir Ibnu jadi kayak influencer yang benar-benar diranahnya Creative Trainer Kita itu karena tadi dengan para wakil rektor, satu para dekan, Bapak Ibu dekan melihat setelah melihat kreativitas anak-anak vokasi, anak-anak kita, anak-anak vokasi yang dikemas dalam CREANOMIC 2014 ini sudah ke tahun ketiga anak-anak ini luar biasa potensi nah, saya melihat tadi ada yang untuk jantung, jantung kemudian batik, kemudian ada bediu, kemudian ada lomba foto nah, juga ada yang berkaitannya wirausaha ini sangat bagus, sayang kalau hanya berhenti di sini apalagi memang tadi sudah ada beberapa yang ada order ya, saya pikir Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya antisisnya pengunjung bagus responnya tidak hanya dari kalangan internal UB atau vokasi tetapi juga dari adik-adik SMA, SMK juga banyak yang hadir termasuk guru-guru SMK, terutama banyak yang hadir di sini jadi, juga ada dari dunia usaha dan industri, ada pengusaha yang ke sini yang mencari ide maupun mau berkolaborasi dengan kita juga mencari tenaga kerja, khususnya dari desain, akutansi dan sebagainya untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaannya mereka Ketua program vokasi Dr. Danmawan Okto Sucipo mengapresiasi terselenggaranya CREANOMIC 2018 menurutnya, acara ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk berkreasi setelah dengan Dr. Danmawan, wakil rektor 3, Prof. Arief Prayutno mengatakan acara ini merupakan ruang untuk mengasah potensi mahasiswa vokasi di bidang entrepreneurship tentu, anak-anak ini kan anak-anak kita, anak muda, kreatif itu harus kita dorong terus sampai dia selesai selesai kemudian kalau dia arahnya ke tadi ke wira usaha, ke ke business, harus dikembangkan ke sana yang perbankan ya harus dimasukkan ke perbankan itu seperti itu, harus kita dorong yang kepingin S1 ya harus meneruskan di S1 jadi menurut saya ini ajang yang sangat bagus setiap saat kita tingkatkan dan kita promosikan supaya ke depannya ini menjadi suatu ajang bagi mahasiswa untuk berkreasi dan saya pikir harus dibiasakan anak-anak menangkap peluang dengan suatu keunggulan kompetitif maupun kompetitifnya Trianamik 2018 ditargetkan menjadi ruang untuk memotivasi dan menginspirasi dagi mahasiswa program pendidikan vokasi yang ingin menjadi kreatif priner muda selain itu semakin banyak generasi buda yang dapat mengambil peluang untuk berwira usaha program pendidikan vokasi Universitas Perawijaya menggelar agenda besar tahunan yang bertujuk Creative Economy and Innovation Center atau Kreativik 2018 acara yang dilaksanakan di gedung Samanta Kerida ini juga menghadirkan koreografer Indonesia Agung Sudir Putra sebagai pemateri program pendidikan vokasi Universitas Perawijaya menggelar agenda besar tahunan bertajuk Creative Economy and Innovation Center 2018 di gedung Samanta Kerida acara yang dapat diikuti oleh umum ini diwarnai dengan berbagai talkshow salah satu talkshow yang dinantikan para generasi muda yaitu talkshow yang menghadirkan koreografer Indonesia Agung Sudir Putra sebagai pemateri ia mengisi materi yang berupa membangun personal branding Agung Sudir Putra yang telah dua kali mengisi materi di acara tahunan program pendidikan vokasi UDI ini menekankan bahwa membangun personal branding sangat penting untuk membangun image positif kali ini saya akan ini acara yang kedua kali saya hadir disini kali ini saya akan ngasih materi personal branding sebenarnya personal branding yang saya ketengahkan itu terutama untuk teman-teman mahasiswa vokasi dimana begitu pentingnya kita membangun dari mulai dari mahasiswa sampai ke depannya bahwa personal branding itu membangun image yang positif untuk diri kita image positif untuk diri kita satu contohnya kita harus belajar yang namanya disiplin kita belajar yang namanya on time kita belajar menata diri kita mempunyai performance yang bagus terus bagaimana kita menghadapi orang dengan public speaking yang bagus sehingga orang menjadi tertarik sama kita kalau orang tertarik sama kita kita membangun diri kita untuk ke depannya itu merupakan aset yang kita miliki sehingga kita bisa nanti ke depannya bisa bekerja atau mungkin kita mencari pekerja lebih mudah dan penekannya penekanannya kalau Anda bertanya kepada saya untuk teman-teman mahasiswa yang menghadapi era ke depan yang persaingan Agung juga menyampaikan berbagai keuntungan yang didapatkan jika mau membangun personal branding yaitu sebagai aset pribadi untuk masa depan berbeda dengan individu lain memiliki nilai tambah serta membangun image positif kalau manfaatnya kenapa kita tidak membangun diri kita menjadi lebih baik dari sekarang sehingga ke depannya kita sudah tinggal jalan saja setelah lulus teman-teman mahasiswa punya bekal untuk ke depannya bahwa membangun event yang positif untuk diri kita itu tidak nunggu nanti tapi dari awal dari sekarang harapan ke depannya saya berharap bahwa vokasi ini bisa bersaing lulusan dari vokasi ini bisa bersaing nanti di acara ini saya juga akan menambahkan fashion show memberikan contoh kalau kamu itu ke kampus itu harus pakai baju kepal karena saya sebagai praktisi di undang-undang sebagai di vokasi saya senang sekali karena saya berharap bahwa kalian datang ke kampus tidak boleh pakai sandal harus tetap pakai baju yang krapi kalian harus menjaga tetap penampilan kalian tidak bisa seenaknya terus harus tepat waktu sesuai dengan jam dunia performa fashion shownya kali ini menampilkan vokasi model semua anak-anak vokasi membangun personal branding merupakan salah satu cara menjadi sukses di era digital saat ini Agung Sudir Putra mengharapkan generasi milenial khususnya mahasiswa vokasi dapat bersaing serta berani membangun personal branding Indah dan Yodal melaporkan untuk Gini TV program studi perpustakaan dan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar kuliah tamu dari program 3 in 1 di gedung VIA UB kuliah tamu ini bertemakan tinjauan kurikulum baru dan pemetaan kekhasan riset bahasan dalam kuliah tamu ini mencakup perkembangan perpustakaan program studi perpustakaan dan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melaksanakan program 3 in 1 dengan menyelenggarakan kuliah tamu di gedung VIA UB kuliah tamu yang bertemakan tinjauan kurikulum baru dan pemetaan kekhasan riset di gedung VIA UB menghadirkan 3 pakar narasumber yaitu berwakilan dari Royal Melbourne Institute of Technology Australia Poto Leisman Pendid Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia Farley I. Numenri serta Ketua Laboratorium Governance VIA UB Dr. Khoirul Muluk Pustaka ilmu perpustakaan lama kan nata buku kalau yang baru kan menata mengembangkan menyebarluaskan informasi dan ini sebenarnya dibutuhkan oleh hampir semua bidang kehidupan dibutuhkan oleh hampir semua bidang ilmu gak ada ilmu yang bisa berkembang kalau ilmu perpustakannya tidak maju gak mungkin kecuali dia memanfaatkan perpustakaan dari tempat lain bukan dari tempatnya sendiri yang kita bangun sekarang ini memang perpustakaan di Indonesia sendiri secara umum itu kan masih lemah sebenarnya kalau perpustakaan itu masih lemah maka kemampuan bangsa ini meningkatkan kompetensinya juga pasti lemah jadi kalau ini meningkatkan kompetensi bangsa ini ya perpustakaannya harus dimajukan perkembangan saat ini sangat positif sekali seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan peradaban di Indonesia juga makin meningkat maka tingkat kebutuhan mereka atas profesi lulusan ilmu perpustakan juga makin meningkat jadi saat ini peluang lulusan ilmu perpustakan makin terbuka lebar khususnya berkaitan dengan penanganan pengelolaan informasi data dan pengetahuan di masing-masing institusi baik itu institusi pendidikan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi maupun di ranah organisasi perusahaan swasta juga mereka sangat membutuhkan untuk hal-hal tersebut jadi sebenarnya makin kemari tingkat kebutuhannya makin tinggi dan ini peluang yang sangat besar sebenarnya buat para mahasiswa perpustakan untuk terlibat aktif di sana kuliah tamu yang dihadiri oleh Civitas Akademika via UB khususnya prodi perpustakaan dan ilmu komunikasi ini dimaksudkan untuk membahas wajib prodi perpustakaan penggunaan digital library dan program studi yang saling berhubungan yaitu ilmu perpustakaan ilmu komputer dan sistem informasi yang paling penting adalah perpustaka itu atau perpustakaan itu fungsional dia berfungsi di tempatnya berada tanpa kita melihat bentuknya makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa perpustakaan adalah sebuah gedung sebuah lokal dia bisa juga lokasi tapi lokasi juga bisa berpindah-pindah makanya ada perpustakaan keliling ada perpustakaan yang ada di sebelahnya cafe atau di mall teman bacaan dan sebagainya kita mungkin tidak perlu mempersoalkan namanya tapi kita lihat fungsi-fungsi utamanya dan kita mesti lihat bahwa perpustakaan tersebut bermanfaat buat lokalnya itu yang paling penting pengertian literasi juga tidak boleh diseragamkan sebab ternyata setiap etnik setiap bahkan setiap suku setiap masyarakat setiap komunitas itu memiliki ciri khas sendiri dalam kegemarannya membaca atau berdiskusi atau bahkan ngobrol dan sebagainya baik dengan buku maupun tidak dengan buku itu jangan sampai diseragamkan sadari masyarakat dengan perpustakaan semakin meningkat maka dibutuhkan profesi lulusan ilmu perpustakaan hal ini dikarenakan ilmu perpustakaan dibutuhkan untuk mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan mengikuti perkembangan zaman Arik dan Yodar melaporkan untuk KBTV Rektor Universitas Brawijaya Profesor Nuhvil Hanani merismikan gedung baru eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan mahasiswa UB yang bertempat di sebelah kantin Citralen UB bangunan dengan dua lantai ini ditempati seluruh mahasiswa UB yang tergabung dalam EM dan DPM UB Universitas Brawijaya baru-baru ini melakukan pembangunan gedung eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan mahasiswa gedung yang dibangun bersebelahan dengan kantin Citralen UB ini akhirnya selesai masa pembangunannya lalu baru-baru ini gedung ini diresmikan oleh Rektor UB Profesor Nuhvil Hanani rektor menyambut baik dengan kehadiran gedung baru EM dan DPM UB yang diharapkan dapat menambah kegiatan dan program lain ke depannya ia menyambut baik dengan mengakui bahwa kemahasiswa UB sudah mencapai pencet prestasi di nasional namun ia berharap presiden EM dan DPM serta aktivis lainnya dapat naik satu langkah ke tahap internasional sebenarnya sama seperti sebelumnya tentu untuk sebagai sekretariat ininya ya dari EM sama DPM sendiri biar pelayanannya pun juga lebih mudah terjangkau intinya kayak gitu sih oh iya bagus jadi EM biar lebih berkiprah DPMnya lebih berkiprah dulu kan gak punya gedung jadi kita sudah punya disini sehingga enak koordinasinya lebih mudah harapan kita kerjanya juga tambah berkontasi setahu saya ini sudah dari rekomendasi tahun lalu dari jamannya Mas Ahmad Khaliduddin Presiden EM 2017 seperti itu usulannya dari beliau dan baru terrealisasinya itu memang di awal tahun ini diundang semuanya itu kalau dari panitia sih panitia rekturat ya mengundang dari tentunya EM sendiri dari DPM sendiri juga dari jajaran dekanat fakultas dan ada beberapa juga dari mahasiswa secara umum selain rektor turut hadir pula dekan seluruh fakultas serta jajaran rektorat dalam peresmian gedung baru EM dan DPM setelah penandatangan peresmian gedung baru yang dilakukan oleh rektor UBE Prof. Nufil Hanani acara dilanjutkan dengan berkeliling gedung rektor bersama tamu undangan lain berkeliling gedung untuk melihat isi dari ruangan yang akan dihuni oleh seluruh mahasiswa UBE yang tergabung dalam EM dan DPM UBE Presiden EM Mohamad Turfauzan berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada para petinggi atas dukungan terhadap gedung baru EM dan DPM Harus bisa Harus Kalau nanti kurang besar ya nanti kita kembangkan ke depan Tetap sama seperti sebelumnya intinya seperti itu Intinya kalaupun adanya gedung baru ini sebenarnya untuk lebih mempermudah aja si akses UPM itu mudah dijangkau oleh teman-teman karena kan sebelumnya disitu ya agak sulit dijangkau juga sama teman-teman di fabel semoga dengan disini jadi lebih mudah dijangkau juga sama teman-teman mahasiswa di fabel target ke depan ya semakin maksimal aja pelayanannya pelayanannya seperti itu Nur Fauzir Nur Fauzir berharap dengan hadirnya gedung EM dan DPM baru ini dapat memudahkan menghasiswa untuk menjalankan kegiatan dan program EM dan DPM Selain itu gedung ini juga diharapkan lebih mudah dijangkau oleh teman-teman di fabel Selain itu kehadiran gedung baru ini menambah semangat mahasiswa UB menjadikan UB sebagai kampus yang semakin berprestasi baik secara nasional mumpul internasional Terima kasih telah menonton Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada UB News hari ini Jangan lupa saksikan UB News pada hari Senin sampai Sabtu pukul 1 siang dan 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di UB TV Televisi Pendidikan Universitas Perawijaya Saya Khedunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!